Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan berikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara merekod video atau mungkin game atau mungkin layar atau mungkin audio dengan bandycam ya tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan OBS atau mungkin mikir action kalian bisa klik di pojok kanan sini atau di ending video ini nanti akan ada videonya karena saat video ini di-upload ya video itu juga udah di-upload duluan gitu kan dan di sini ada bandycam nya saya nggak tahu pakai infeksi berapa kita yes aja kalau ada yac ya kan kita tunggu ada bandycam di sini the most advanced game and video screen recording software dari sini ada ininya kalau misalnya kalian mau ya ininya hide aja biar bagus juga gitu kan kelihatannya biar ini biar full gitu ini aku ada ini kita ituin aja dan di sini kita akan mengulai pengaturannya ya kalau misalnya video atau game gitu kan sama aja sih jadi jadi udah satu setting gitu ya sama sih kayak miris action basicnya dan disini kita ke ini rekamnya atau record misalnya kalian mau recordnya mulainya itu di F10 gitu kan ya tinggal pencet F10 langsung record gitu kan dan ini tampilkan kursor mouse nya kalau misalnya kalian mau tampilin atau kalau misalnya enggak juga tinggal ancek aja dan tampahkan efek klik mouse misalnya kalau misalnya di klik itu jadi ada merah gitu kan atau ada biru atau ada kuning atau ada apapun itu ya kan yaitu biar ya biar jelas juga kalau misalnya kalian bikin video tutorial ya kan sini kita ke setting saja di sini dan di sini ada suara atau audio ya rekam suara kalau misalnya kalian enggak mau rekam suara ya enggak usah gitu misalnya kalian cuman mau rekam gambarnya doang gitu kan cuman kalau misalnya kalian mau game gitu kan game ada suaranya tapi bukan mic ya kalian alat utamanya kalian pindahin aja ke speaker ya kan dan ininya mati ya ininya mati dihancurkan atau recommended atau mungkin ya kita bisa oke aja cuman kalau misalnya kalian mau misahin gamenya sama apa sih sama audionya gitu ya kalian mau rekam suaranya tapi kalian mau pisahin juga gitu kan ya kalian cek cek saja yang bawahnya dan kalau misalnya kalian mau juga tinggal ancek aja kalau misalnya kalian mau pakai webcam ya silahkan ya kan di sini ada logonya kalau misalnya mau pasang logo atau watermark ya istilahnya sini ada efek-efek klik kanan anda klik kiri di sini ada merah-biru dan tambahkan sorot ininya sorot mausnya warna kuning bebas kalau misalnya itu saya nggak suka ya kan bisa ancek saja di sini ada opsi ya tinggi aja lah ya kita oke aja dan itu adalah setting untuk kekam yang mudah dan iya memang normal dan biasa aja gitu kan ya biar enak juga dan tipe berkasnya atau tipe videonya nanti atau hasil berikutnya ya saya saranin MP4 aja kalau misalnya kalian edit di Vegas biasanya nanti akan muncul ekor-ekor yang aneh gitu kalau misalnya kalian pilih avi dan kalau misalnya kalian mau cara fixnya nanti akan muncul di sini juga saya itu udah bikin nih kan berapa tahun yang lalu ya dua tahun yang lalu kalau nggak salah dan ya biar nggak jadi di convert atau di kompres atau apapun itu ya kalian pilih aja yang mp4 ukuran videonya ukuran penuh aja atau full gitu ya fpsnya kalian mau 60 mau 120 bebas ya cuman kalau misalnya layak kalian cuma sampai 60 ya 60 aja sih ya 60 ya dan kodecnya kalian mau pakai yang H264 CPU atau yang mpg4 ini apapun itu ya saya pakai ini aja ya biar gampang juga gitu kan dan kualitasnya kalian ganti ke 100 yaitu biar record dengan hasilnya sama gitu kan jangan kalau misalnya kualitas kodecnya bagus tapi hasilnya cuma 10 Pak memang fanya maka kecil tapi kualitasnya maka gila juga gitu kan dan kodecnya Aceh aja bitrate nya 192 dan seluruhannya stereo dan frekuensinya 4800 bukan ini 48.000 Pak 48.000 ya kita oke aja Oh ya dan satu lagi di sini ada pengaturan saya lewatkan nih kalau misalnya kalian mau pakai suara game ya kan misalnya suara game alat utamanya itu misalnya yang kalian mau nonjolin itu misalnya suara kalian gitu kan bukan suara gamenya ya kalian alat utamanya itu adalah mikrofon jangan suara output atau speaker ya jadi alat keduanya adalah speaker dan ini gabungkan dua suara atau apa ya kalau bahasa Inggrisnya kayak kayak gabungin gitu lah pokoknya apapun itu terus karena di sini saya pakai bahasa Indonesia kalian ancek aja yang gabungkannya ini ya kan dan kalau misalnya kalian mau rekam alat kedua ketika menekan space ya kalian silahkan aja sih ya dan kalau misalnya itu ya udah kalian oke aja dan kalian gambar hasil akhir enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak misalnya mau mau tampilin fps juga kalau misalnya kalian mau record game jadi fps baik kelihatan gitu kan biar buat benchmarking juga ya udah gitu kan dan ini hasil recordnya mau dimana dan blablabla ya udah setelah itu kalian record pencet F10 atau record disini langsung kita hit dulu itunya ya kan biar bagus dan udah kalian setelah record kalian edit upload gitu kan jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saya perintah biasa kalau misalnya masih bukan jelas ya kalian tinggal ulang saja video ini mungkin ya saya ngomongnya terlalu cepet atau mungkin saya ngomongnya terlalu lambat ya itu memang udah kebiasaan saya gitu kan jadi cukup segitu doang tutorialnya thanks for coaching bye bye